Mesin pemotong lapisan aspal digunakan petugas lapangan BBPJN Jatim Bali untuk mempercepat pengerjaan perbaikan jalan di kawasan Barong, Kabupaten Nganjung. Petugas tak hanya menambal, tetapi juga memotong aspal, kemudian mengerufnya untuk diganti aspal baru. Pengerjaan seperti ini dilakukan agar bagian yang diperbaiki memiliki daya tahan yang lebih kuat ketimbang ditambal. Perbaikan oleh regu ini dilakukan di sepanjang jalan nasional dari Pertigaan Mengkreng sampai Barong di Kabupaten Nganjung. Targetnya saat arus mudik dan balik lebaran tahun ini, jalan di sepanjang rute tersebut bebas dari lubang. Petugas berkejaran pula dengan hujan yang membuat proses pengerjaan terhambat. Bukan hanya itu, kerep dan median jalan juga dicat. Pengerjaan ini dilakukan setiap hari dengan target 1 sampai 1,5 km. Saking kusamnya akibat debu, petugas sampai harus menggosoknya sebelum mengecat. Kerep ini merupakan bagian yang lebih tinggi yang menjadi pembatas dari lapisan aspal jalan. Pengecatan juga berkaitan dengan keamanan berkendara. Tujuan pengecatan kerep ini, kerep dan median, agar tampak jelas dilihat pengendara, pengguna jalan itu antara pembatas aspal dan kerep. Demikian pula dengan median, median tengah juga demikian. Kelihatan jelas bahwa itu median kelihatan putih, apalagi kalau malam hari. Malam hari itu kesinar, kena lampu itu akan menyala. Jalur tengah di Jawa Timur ini menjadi rute bagi pemudik lokal dan jarak menengah. Salah satu bagiannya adalah Pertigaan Mengkrek. Pertigaan ini menghubungkan antara Jombang, Kediri, dan Nganjung. Lihat saja, jalur tersebut dilintasi berbagai ukuran kendaraan, mulai sepeda motor, mobil, bus, sampai truk berukuran besar. Dan sensasi melintasi kawasan ini adalah, meski Pertigaan tak satupun ruas jalan yang memiliki trafik lain. Pengguna jalan harus saling mengalah agar bisa melintas di persimpangan. Ini disebabkan karena di Pertigaan ini terdapat perlintasan kereta api yang hampir 15 menit sekali dilintasi kereta api. Kepadatan selalu terjadi ketika kereta api melintas. Seperti yang ada di Mengkrek sendiri, kita melibatkan 15 personel dalam satu kali jaga, pikir jaga. Tapi kita juga imbangi juga, ada tim ure yang siap membantu apabila kemacetan itu terjadi di sekitaran wilayah Kediri. Jadi ketika di Mengkrek kita maksimalkan personel yang berjaga, kemudian ada kemacetan lain yang berimbas dari Mengkrek ini, kita menyediakan tim ure untuk mengure. Firdos mengungkapkan, karena simpang tiga Mengkrek menghubungkan beberapa kabupaten, ia sudah berkoordinasi dengan tiga polres yakni Nganjuk, Kediri, dan Jombang. Pengalihan arus ke arah papar Kediri menjadi opsi ketika terjadi kepadatan lebih dari 1 km. Firdos mengatakan, volume kendaraan di masa arus mudik nanti diprediksi naik 18%. Minta Farid, Andres Wijaksono, Kediri, Jawa Timur.